Bruto Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Ut Kuger Giverins, mengecek kondisi sekolah luar biasa atau SLB di kota Sorong, Provinsi Papua Barataya. Diketahui sekolah luar biasa merupakan proyek dari UNFBI yang juga merupakan sahabat dekat kerajaan Norwegia. Hal itu diguapkan oleh Dubas Kerajaan Norwegia untuk Indonesia Ut Kuger Giverins dalam bertandang saat bertandang di kota Sorong. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalist kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asar yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Safwan. Ya baik, sir dan juga Tribun, di mana pun Anda berada, pada malam hari ini dapat saya kebarkan dari kota Sorong Papua Barataya bahwa saya kemarin, Terut Giverins, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, telah berkunjung ke wilayah Papua Barataya. Dalam kunjungannya ada beberapa soalan yang menjadi pembahasan utama di kunjungan Bilyaup dengan beberapa delegasi di Papua Barataya. Dan diselah-selah kunjungannya di Papua Barataya, Luta Besar Norwegia tersebut melaksanakan kunjungan di sekolah luar biasa Sorong, yang mana sekolah tersebut merupakan bagian daripada hasil dari kerjasama Norwegia dan UNFBI yang diselenggarakan secara global, namun mereka berharap agar nantinya akan dilakukan secara lokal di wilayah Indonesia. Nah, rencananya dalam wawancara kami dengan Ruth Giverins, beliau menjelaskan bahwa nantinya ada beberapa proyek pendidikan yang akan dilaksanakan di wilayah Indonesia Timur, yang mana proyek pendidikan tersebut menyasar kepada tenaga kesehatan berkaitan dengan kesehatan republikasi dan lain-lain. Nah, nantinya dari hasil tersebut akan ada semacam pendidikan-pendidikan khusus untuk perempuan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di desa-desa yang ada di wilayah Indonesia Timur, sehingga nantinya bisa mencegah, maksud saya, bisa mencegah mereka terkait kerasan ataupun terkait kerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Indonesia Timur, begitu. Diorong oleh UNFPA, itu adalah bagian dari PBB di Indonesia. Dan UNFPA adalah mitra sahabat Nord Media, pemerintah Nord Media, di tingkat global. Dan itu sangat-sangat menarik bagi saya, bisa mengundungi proyek di tingkat lokal di sini, lihat bagaimana guru-guru dan siswa-siswa bisa bekerja sama di bidang pendidikan. Tapi itu proyek yang ada di tingkat global, tapi dengan proyek-proyek di tanggungan. Terima kasih telah menonton!